hai 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 semua kembali lagi di tutorial Pong dengan Python dan Pygame di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan game kita di mana kali ini kita akan coba untuk menambahkan kontrol pada playernya ya untuk untuk musuhnya akan nanti kita bakal kayak apa ya ngebikin AI ya ngebikin AI untuk musuhnya namun untuk playernya kan kita pasti pengen ngekontrol playernya karena karena kan yang player kan yang kita gerakin dia untuk sementara cuma kalau misalkan kita jalanin kode kita nah jadi yang bagiannya player itu yang kanan ya yang kiri ini yang musuh dan kita pengen player kita itu dia ke atas dan ke bawah Oke jadi itu bisa di bagian update disini kita bisa dapetin apa ya semacam tombol tombol yang dipencet di bagian keyboardnya dengan cara terdapat mungkin namanya key kalian bisa ngasih nama apa aja dimana dia ini menyimpan value dari pygame.key.getpressup Oke jadi dimana dia akan mengembalikan semacam list ya list atau array yang dimana itu tuh berisikan itu tadi apa namanya seluruh keyboard yang ada di seluruh tombol yang ada di keyboard kita misalnya kayak miskin ada alfabet ada angka ada f1 f2 gitu dan gimana kita bakal ngecek if key nya itu adalah q up ya kan juga misalkan dia itu adalah q up dimana q up ini adalah panah ya panah atas kanan kiri bawah itu dan kalau untuk bagian atas itu q up kalau kanan berarti kayak apa namanya k right ya misalkan kalau misalkan kanan kanan berarti k right seperti ini kalau misalkan dia q up kita mau eh apa namanya posisinya self.post.y nya itu ditambah min 5 plus equal min 5 atau kalian bisa tulis kayak minus equal 5 gitu dan kalau misalkan ini kalian bisa gunakan elif juga namun ya kita elif aja apa if ya key nya itu adalah q down itu artinya ke bawah ya kan kita self.post.y ditambah 5 gitu yang ini minus sama dengan ini plus sama dengan oke nah setelah itu kita simpen value ini ke rack karena rack ini kan dia tuh nanti rack itu tuh juga punya koordinat x sama y nya kalau untuk post ini untuk post ini jadi nantinya kita simpen value post ini ke dalam rack khususnya yang koordinat y nya karena kan kita cuma gerak di ini ya di koordinat y nya ke atas sama bawah jadi untuk x nya kita nggak kasih kenapa kenapa kita simpen ke variable ke racks nya ke rack rack.y karena disini kita ngegambarnya gunanya rack ya kan self.rack jadi kita bisa tulis self.rack.y sama dengan self.post.y gitu kita jalanin kita save kita coba jalanin dulu kalian mencet atas nah dia ke atas dia ke bawah oke atas dan ke bawah gitu namun disini kita masih tembus ya kalau temen-temen perhatiin misalkan saya ke atas terus nah dia tembus nah dia ke bawah terus dia tembus jadi kita bisa cek kalau misalkan kita mencet atas dan jadi kalau misalkan temen-temen pengen apa ya ngecek dua buah kondisi kalian bisa gunain keyword n di python kalau di bahasa program ini tuh biasanya gunainya ini nih seperti ini dia tanda n2 seperti ini oke disini di python dia gunain kalimat gitu jadi n kalau misalkan kita mencet atas dan self.post.y nya itu lebih besar dari 0 karena kan kalau misalkan di atas itu kan dia kan dikurangi ya dikurangi 5 5 5 juga misalkan selama dia masih lebih besar dari 0 nah berarti kita bisa ke atas gitu oke nantuknya untuk bagian bawah kalau misalkan kita mencet bawah dan self.post.y nya itu lebih besar dari tinggi layar dikurang sama tinggi dari ininya rectangle playernya dimana tingginya ini adalah 100 ya kan kalau misalkan dia lebih besar eh sorry bukan lebih besar maaf selama misalkan dia kurang kurang dari ini tinggi layar dikurang sama tinggi playernya jadi kita mencet bawah gitu oke sekarang kalau misalkan kita save dulu kita jalanin kode kita kita ke atas di mentok kita coba eh sorry oh iya salah maaf ini harusnya save nih karena ini kan ada di property oke kita jalanin lagi kita ke atas atau kita ke bawah mentok gitu oke jadi dengan begini kita nggak keluar dari layar kita gitu oke nah sekarang kita coba mau nambahin bola kita untuk musuh ini nanti karena nanti kita bakal nambahin ai gitu tapi untuk sementara kita skip dulu lumayan sederhana kok ai nya oke kita bisa nambahin bola kita dengan cara kita bikin kelas mungkin namanya bola atau kalian bisa kasih nama bol terserah kalian mungkin saya kasih nama bola aja bola bola lalu def kita bikin konstruktor dan nerima x sama y nya posisi x sama posisi y nya sebenernya hampir sama kok dengan ini mungkin saya kasih save dulu save x y dan juga dia nerima radius mungkin kita tulis ya radius ya ra radius jadi untuk radius bolanya save.pulse kita klik dengan faktor juga x nya terus save.radius dengan radius gitu atau mungkin kalau kalian juga bisa bikin ini nya jadi apa diameter ya antara diameter atau radius itu sama kok jadi kayak lebar bolanya itu berapa gitu ya nah kita bisa bikin objek instan dari kelas bola mungkin kita kasih nama sama bola 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 untuk posisinya posisi x nya saya taruh di tengah jadi kita bisa tulis width bagi 2 dan height bagi 2 dan untuk radius nya mungkin kita kasih 10 deh mungkin kalian bisa ngasih bebas oke lalu kita bisa kasih function untuk update self dan ini kita kasih function draw lalu function untuk draw self ok oke nah disini kita mau gambar bolanya kita tulis pygame .draw.circle circle lalu ini screen responnya white lalu ini radius nya kali ya ya coba self.radius save kita tulis disini ee ee bol apa bola oh bola bola .update save kita jalanan guys kita o ada yang salah dia bilang oh ya ii ee jadi disini save.post.x save.post.y terus save.radius coba kita save saya lupa solo buat nampilan bolanya center oh oke oke jadi ini self.force terus ini radius coba sekarang kita save oke ini dia jadi ini bola kita sudah tampil di tengah-tengah dimana posisinya itu ya setengah layar setengah tinggi dan radiusnya adalah 10 kalau misalkan kalian pengen lebih besar kalian bisa ubah mungkin disini kita bikin jadi 20 atau mungkin 50 coba gitu coba ya nah jadi bolanya jadi lebih besar ya namun kita bakal bikin bolanya kecil aja oke jadi 10 dan ini dia bola kita walaupun namun sekarang bola kita belum gerak ya nah nantinya di video selanjutnya kita bakal bikin bola kita untuk mantul-mantul gitu oke dan ya jika teman-teman suka video ini mohon untuk di like, share, dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa